banyak banget dagingnya ini isinya banyak tebel juga ya ini yang 43.500 lebih murah tapi kayaknya malah unik karena dia ada pickle nya di tengah kabarang apa kabar kalian semua hari ini? hari ini kita mau makan besar nih kita udah memesan banyak makanan di kantor kita dari mana nih? jaduk dulu biar enak kita ga select jadi ini kita mau nyobain apa nih? kayaknya ini enak nih banyak nah hari ini kita tuh lagi mau buka kamu ketutupan say ketutupan hari ini kita mau cobain ke Jorah Cafe nih punya kak Ivan Gunawan jadi aku langsung pesen aja nih buka jadi tadi kita pesennya lewat ojek online kita disuruh beli tasnya ini nih pas yang ada gambar igunnya kita pesennya banyak ya grad 1 ini korean cheesy grill 1 2 sama kayak binyayap ya ada sarung tangannya ya 3 nih dapat sarung tangan juga ini ada saus tomat sama sambel sausnya tuh banyak jadi kita mesennya itu 3 rasa rotinya dia semua rasa rotinya dia terus kita lihat di kantong ini ada apa? pertama ini ada mukanya kak igun nih lagi bikin kopi ya iya iya terus ini apa? ini tasty bites terus sama minum ke Jorah Cafe maksudnya kita gak pesen coffee ya kan? oke jadi disini bonnya udah ada kita akan buka satu persatu rotinya ada apa aja nih ya ini kita udah angkat-angkatin nih biar keliatan juga dalamnya tuh jadi kamu udah tau belum yang mana? aku udah tau jadi yang pertama ini adalah bolognese beef yaitu potongan daging cincang sapi pakai saus juga udah gitu yang kedua ini sliced beef yang sliced beef ini harganya 47.500 jadi dia pakai potongan-potongan short plate meat gitu yang dipakai buat rice bowl nah yang terakhir ini adalah cheesy beef nah cheesy beef ini lebih murah 43.500 karena dia itu pakai keju tapi dia pakainya beef bacon jadi kayak dendeng sapi yang kering gitu ya kayak tekstur bacon lah tapi ini beda-beda semua ya? beda-beda semua rotinya dia tuh beda sama roti tawar biasa ya dia sedikit lebih kayak tebel gitu kayak lebih empuk lembut gitu loh nah terus ada apa lagi? ini menu termahal di ke Jorah Cafe nih kayaknya ini sukecil ini malah mahal ini lobster ball 56.000 better be good karena lobster kali ya? kayak basuh ikan gitu ya bentuknya ya dapet bumbunya juga ya? iya lihat mana? 1,2,3,4,5,6,7,8 dikasih saus sambal ya ini mahal banget sih menurut aku untuk 7-8 biji kita ntar coba aja siapa tau emang rasain tuh lobster banget mungkin lobsternya udah kebaran kali ya kita coba ya oke abis itu kita juga ada dessert dessertnya ini mirip-mirip kayak greek donut gitu ini caramel mini munche dia namanya mini munche mini munche kita buka ya tuh taste like magic ini harganya Rp50.000 untuk segini oke terus aku juga pesen minumannya itu yang buat kamu namanya mango magic squash kalo aku gunakan itu harganya Rp31.000 kalo yang ini jemini coffee mocha jadi pake dark chocolate katanya ini harganya Rp25.000 ini paling murah nih minumannya kita mulai aja lah ya ya cobain yuk yuk oke jadi pertama kita nyobain appetizernya dulu kali ya jadi ini dapet saus kayak gini ya nih oke bisa keliatan nih ya ada daging-daging lobster nya mungkin ini merah-merah ukurannya sedeng kayak bakso pada umumnya isinya berapa tadi 8 8 piece jadi satu bijinya itu sekitar 8.000 ya 8 x 8 7.000 7.000 satu ini ini makan mereng hmmm tekstur di dalamnya tuh mirip fish cake ya enak sih iya lucu dalamnya tuh kayak ada lapisan-lapisan crab stick nya gitu jadi lembut di dalam luarnya agak garing wangi kepike wanginya tuh kayak udang kepiting gitu ya iya dan menurut aku ini gak terlalu banyak tepung iya gak sih cuman jujurnya gak lobster banget gitu maksudnya gak terlalu lobster tapi bisa dibilang udang bisa dibilang ikan jadi kayak bola seafood lah fish ball gitu rasanya enak cuma menurut aku emang dapetnya gak banyak sedikit gitu aku minum dulu ini mango magic squash nya ini kayaknya dia pake sirup mangga terus di dalamnya tuh kayak ada biji-biji itu biji makisah atau selasih sih? selasih kayaknya selasih ya selasih ya? oke kalo aku ini kopi tapi ada dark chocolate nya cheers cheers hmmm ini enak sih kayak jus mango ada selasih nya garing-garing gitu eh ini enak banget kalian tau gak sih kopi yang mahal itu yang depannya A belahannya A yang disebutnya sih Aramika itu yang putih yang disebut foto-foto yang keren itu ini rasanya mirip ini lumayan enak sih coklatnya coklatnya thick dark gitu gak terlalu manis ini karena kita mintanya less sugar ya tapi pahitnya berasa ini gak segar cuma manis iya lebih ke sirup sih ini tadi namanya apa Beb? itu namanya The Mini Coffee Mocha ini enak sih ini enak banget jadi kopinya berasa tapi ada pahit-pahit dari coklatnya juga berasa kalo aku sih salahnya minta esnya pisah jangan pake es sama sekali jadi kita es batuin dirumah supaya masih thick rasanya suka banget Beb pake Beb oke lanjut ya lanjut kita coba dulu dari yang sini kamu dulu ini dulu ya itu yang Bolognese Sandwich yang paling pertama 47.500 isinya apa itu? banyak banget dagingnya ini oke ini isinya banyak terus ada mayonaise juga kayaknya tebal juga ya aku cobain ya ya makan bareng guys sampe gamuat menurutnya bener-bener Bolognese berasa sih berasa sih berasa gak? coba ya ini guys lihat di dalamnya tuh ada saus-sausnya dagingnya juga berlimpah daging cincangnya makan bareng dagingnya tuh jeneres banget loh rasanya tuh asam manis gurih dan dagingnya itu begitu digigit masih ada urat-uratnya iya bener masih berasa daging banget gak yang cincang ancur banget aku suka ini dan bener-bener dagingnya ini banyak banget sih sampe setebal itu lagi dagingnya kayaknya ini oh ini tuh ada potongan daging burgernya dibawah diatasnya dikasih daging cincang baru dikasih cincang tuh jadi dibawahnya tuh ada burgernya jadi dibawahnya ada burgernya nih kalau kita peperin daging cincangnya ke roti yang ini nah dibawahnya itu pati burger oke yang kedua ini sliced beef with cheese jadi ini rotinya masih sama tapi di dalamnya kita buka ya oke ada cheese yang udah meleleh di bawahnya diatasnya ada saus mayonnaise gitu tapi dagingnya itu mirip rice bowl iya coba kamu dulu deh yang cobain makan bareng guys aduh aku berharap banget ini anak lihat tuh guys dagingnya lumayan banyak cuman jujurnya ini gak tersebar dengan baik sih ininya kosong hmm somehow karena dagingnya itu bentuknya slice tiap gigitannya gak sama rata yang tadi yang tadi tuh setiap gigitannya dapet dagingnya tuh rata yang ini kayak cabut-cabut gitu kan ini aku kebanyakan sampe darinya kosong deh iya tapi disini rotinya lebih berasa dan somehow kejunya lumayan berasa sih kejunya enak cuman nih ya aku makan di bagian yang banyak dagingnya nih biar berasa nih tuh mungkin sliced beefnya harus dipotong lebih kecil apa ya? jadi lebih merata apa gimana ya? gak bisa sih kalau sliced beef terlalu kecil juga gak berasa sliced beef iya soalnya tuh karena ketari cuma kita ini udah abis deh sih tapi pake kejunya aja udah enak sih dan walaupun dipake mayonnaise tapi mayonnaise itu gak bikin enak ya oke berikutnya ini cheese cheesy beef pake beef bacon kalian liat ya oke tuh oh jadi ini tuh kayak yang bolognice tadi tapi cuma ada si patty burgernya doang kayaknya bukan patty burgernya kayak semacam kayak dendeng sapi gitu yang di yang ditipisin gitu tapi gak ada sih daging cincangnya tapi aku suka ada pickle-nya guys iya ada timun pickle-nya nih oke kamu duluan aku dulu oke liat guys menarik banget nih coba uh kayaknya ini paling enak nih dari yang tadi aku ngeliat ini kayaknya paling enak pickle-nya enak ini yang 43.500 lebih murah tapi kayaknya malah unik karena dia ada pickle-nya di tengah kabarang ini berasa makan burger yang ada pickle-nya gini gak sih? hmm wow secara rasa ini the best kayaknya walaupun dagingnya gak sebanyak yang pertama cuma ini rasa menurut aku enak aku bingung rasanya menurut aku tidak ada beda-bedanya enak-enak tuh ini berasa lebih banyak anginnya gitu loh kayak ada bawangnya kamu suka bakticle sih ya? jujur enak-enak sih dia punya roti gak ada yang gak enak nih aku mau cobain di setnya aku udah penasaran untuk menutup review kali ini kita akan makan ini nih caramel mini munch caramel sauce jadi donut yang bulet-bulet gini Greek donut gitu ya terus udah diglaze pake caramel sauce-nya tuh itu bentuknya gak bulet ya? iya bentuknya kayak makarun sih apa jangan-jangan ini bukan Greek donut lagi? tapi mirip lah mirip lah ya kurang lebih konsepnya sama lah ini donut lah ya cobain ya gimana? aku biasa aja sih menurut aku kurang crispy dikit ya? kurang crispy kayak makan nantau gak sih? iya cuma karena aku sukanya tuh kalau donut gak terlalu manis ini glazing-nya pasti caramel-nya rasanya light dan rasanya tuh mahal gitu cuma emang menurut aku tekstur dari donut-nya itu kan kenyal ya? mungkin kalau di luarnya lebih crispy lagi lebih enak sih ya? atau mungkin ini karena kita udah di-deriver di kali? dan dia glazed seharusnya mungkin dipisah gak tau juga sih? cuma secara rasa enak sih enak ya? dan ini pasti ngenjangin banget sih karena padat-padat banget ya kan? ya next time aku kalau beli kesini pasti sandwich sama ini nih apa? kopi mocha ya tadi ya? tapi jujur aja kalian expect apa? ini makanan super duper mega bintang oh iya kalian harus membayar itu karena ini makanannya super duper mega bintang ya kan? tapi jujur sandwichnya dia gak ada yang gak enak jadi guys thank you banget yang udah menemani kita hari ini nyobain kejarok coffee semoga menunya juga nanti makin banyak ya isinya ada yang pakai sosis atau yang pakai telur atau apalai biar makin mantep lagi ya kan? dan semoga makin banyak sabangnya karena ini kita masih lumayan jauh ya? iya ini untuk ngirimnya tadi kita perlu lima puluhan ribu ya untuk ngirimnya doang ya thank you banget guys jangan lupa setahun nonton kita terus pada selesai jumat minggu jam 7 malam jangan lupa like video ini juga jangan lupa komen di bawah kalau kita makanan-makanan seru lainnya kita ketemu lagi di video berikutnya selamat makan semuanya bye bye